5, 4, 3, 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu, namaste Dan salam kebajikan Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam sehat juga untuk kita semua Apa kabar semua teman-teman Sahabat dialog positif dimanapun berada Selamat datang di Dialog Positif episode 190 Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita lagi Kang Diki, oke Kang Diki, kumaha damang Kang Eh, still one piece Still one piece Tetap negatif Kang, gimana Kang? Tetap satu potong Oh, tetap satu potong Still one piece Still one piece ya, oke Haturnuhun Kang Diki, waktu sana Malam hari ini kita sama-sama lagi Mau belajar tentang Lemurian Kang Diki Jadi kita akan, kemarin kita udah bicara tentang alien gitu ya Seru banget paradigma alien Ternyata luas gitu Jauh dari pemikiran-pemikiran Apa namanya Konvensional Jauh dari pemikiran-pemikiran lama bahwa Banyak hal yang sangat menarik Dan malam hari ini kita akan berbicara Lemurian Mangga Kang Diki, kita mau mulai dari mana? Saya udah siapin semua datanya Kang Diki tinggal sebutin Nanti saya play Mangga, silahkan Kita mulai dari yang video saya menggali Yang Anjana Gavidahi Angga Yang ada video di sana Itu yang Prasasi Sadahurib bukan? Ya, Prasasi Sadahurib Oke, Mangga Kalau begitu kita simak dulu Tayangan Prasasi Sadahurib ini Oke, sebentar Saya siapin dulu videonya Oke Nanti kita cek audionya Supaya nyaman Oke Ini Prasasi Sadahurib Mari kita simak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu adalah Prasasti Sadahurib. Prasasti Sadahurib itu, waktu ketika saya menggali di gunung Sadahurib, itu ada yang namanya huruf Lemuria. Huruf Lemuria itulah yang kemudian menjadi acuan untuk kita. Terus menggali-menggali semua peninggalan dari leluhur kita. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang Lemuria, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat luhur dan luar biasa. Terutama di dalam peradaban. Peradaban, peradaban itulah yang akan kita gali. Dan ternyata di dalam peradaban itu mengandung banyak sekali hal yang luar biasa. Terutama teknologi. Nah, mungkin kita berpikir bahwa masa lalu itu primitif. Karena kita diajarkannya seperti itu. Betul, Kang Diki. Emang dari dulu waktu SD juga masa lalu itu primitif. Nggak tahu apa-apa. Bodoh gitu, Kang Diki. Nah, itu yang membuat kita memang jadi bodoh seperti sekarang gitu loh. Dari SD, Kang. Itu dikasih tahu juga ditanamnya dari SD gitu. Iya, itulah doktrin dan dogma. Nah, ketika kita sudah mulai hendak mendobrak. Dan hendak kita keluar dari kotak yang dibuatkan ke dalam otak kita ini. Kotak-kotak itulah yang ditanamkan ke otak kita ini. Ketika kita mendobrak, bayangkan itu akan jadi ancaman, Kang Dian. Ketika lemurian itu kita mulai munculkan. Dan ternyata bahwa masa lalu itu sebetulnya sangat luar biasa. Bahwa leluhur kita itu adalah suatu bangsa yang berperadaban sangat luar biasa tinggi. Memiliki teknologi tinggi. Memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Memiliki wawasan tentang universe ini secara luar biasa. Itu akan menjadi ancaman loh. Ancaman ketika manusia itu sudah mulai bisa mandiri. Perorangan itu sudah bisa mandiri. Nah, lemurian sendiri. Lemurian sendiri itu orang-orangnya. Budaya peradaban itu lemuria. Itu sebetulnya berada di kawasan kita. Indonesia ini sekarang itu adalah dataran tinggi dari benua Lemuria. Benua Lemuria sendiri itu sampai ke Madagaskar dan sampai ke Hawaii. Jadi, kita ini adalah dataran tinggi yang namanya Indonesia ini. Yang disebutnya itu setelah tahun 1945. Nah, itu sebelumnya itu adalah suatu benua yang sangat luar biasa besar. Dimana diyakini oleh banyak sekali peneliti bahwa ternyata peradaban itu berasal dari sini. Termasuk oleh Arisio Santons. Dia mengatakan bahwa peradaban itu dari sini. Dan dia mempelajarinya mulai dari zaman Atlantis. Atlantis itu keturunan dari Lemuria. Atlantis itu diksitar di 25 ribu tahun sebelum masehi. 25 ribu tahun ya Kang Diki ya? Sebelum masehi. Sekitar segituan lah. Nah, Lemuria itu, yang Lemuria baru saja, Lemuria yang Aina, itu sekitar 80 ribuan sebelum masehi. Dan itu Lemurian yang baru. Lemurian-Lemurian yang sudah membentuk planet ini seperti yang sebagaimana seharusnya. Nah, sebagaimana seharusnya itu, planet ini benar-benar maju. Planet ini benar-benar mandiri. Planet ini adalah satu planet tidak terbagi-bagi ke dalam negara-negara. Benar-benar kita ini adalah Khalifah Fil Ad waktu itu. Karena kita berbicara planet kan ya? Betul. Tidak berbicara tentang negara. Ad, ad itu adalah planet. Kita itulah pemimpin di muka bumi. Jadi bumilah urusan kita. Nah, kemudian dari sana mulailah terjadi berbagai macam cerita, sejarah, dan sebagainya. Jadi begini, perjalanan tentang kaum Lemuria itu sendiri, itu sangat luar biasa. Karena selama ini, perjalanan-perjalanannya itu, mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan yang harus dibaca pada manusia-manusia zaman sekarang. Harus dibaca. Ya, satu contoh prasasti yang tadi. Anjana Gavida Hyangga. Engkau adalah gerbang dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, karena itu adalah kemanunggalan. Gerbang. Jadi manusia itu adalah gerbang. Gerbang dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, dari semesta, dari semuanya. Kita ini adalah gerbang. Asal, dengan catatan, dengan syarat, kita itu mampu menggali diri kita. Karena di dalam ajaran Lemuria, itu ada ajaran Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, Umadita. Yang disingkatkan menjadi Wisnu. Jadi Wisnu itu adalah singkatan. Dari Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, Umadita. Ada haknya ya, Wisnu gitu ya. Nah, Waskita itu adalah bagaimana kita waspada pada diri kita dan waspada pada semesta. Ada yang di luar diri kita. Karena diri kita itu adalah semesta. Nah, ketika ajaran itu mulai diterapkan pada diri kita, kita akan menjadi mandiri. Karena kita sudah terkonek dengan semesta itu secara keseluruhan. Nah, disanalah kita akan mengenal dan terhubung dengan semua yang ada di semesta. Nah, dari sanalah sebetulnya pengetahuan-pengetahuan tentang yang namanya teknologi dan sebagainya. Kemarin kan sudah pernah kita bahas ya. Newton, menemukan hukum Newton itu kan bukan lagi sekolah ya. Betul. Iya. Lagi ngalamun Kang Digi. Iya. Kasarnya mah lagi ngajedog gitu ya. Nah, itu ya. Ngajedognya aja. Ngajedog. Ngajedog nawanya bisa jadi penelit, apa, penemuan kami. Iya. Karena apa? Ketika dia ngajedog itu, ketika dia diam itu, ketika dia dalam keadaan diam itu, dia dalam keadaan netral. Nah, ketika dia dalam keadaan netral, disanalah semesta mulai menulis di dalam dirinya. Itulah yang diajarkan oleh Lemuria. Lemuria itu sebetulnya mengajarkan hal-hal yang terhubung semuanya secara semesta. Nah, disanalah ilmu yang sebenarnya, kenapa penemu-penemu itu rata-rata, penemu-penemu itu rata-rata, mereka itu mendapatkan penemuannya itu, mungkin saja kebanyakan yang secara tidak sengaja, begitu loh. Seolah-olah tidak sengaja, padahal bukan. Padahal mereka itu dalam keadaan yang netral. Biasanya rata-rata sudah dalam keadaan mentok, begitu loh. Akhirnya mentok, dan banyak juga ketika dia mentok, terus tidur. Nah, ketika tidur itulah mulai masuk pengetahuannya itu. Banyak yang tidur. Nah, kita kembali lagi pada Lemuria. Nah, ketika menggali itu, kita menggali-menggali-menggali itu sebetulnya, kenapa Lemuria itu seolah-olah tidak pernah tercatat di dalam pelajaran sejarah? Kenapa seolah-olah itu hilang dari yang namanya pelajaran? Nah, ini ada kesengajaan. Oke. Ini ada kesengajaan. Karena manusia tidak boleh mengetahui sejarah dan peradaban yang benar-benar tinggi sebelumnya. Agar manusia itu mudah sekali dikontrol. Oke. Bayang ya? Oke. Manusia akan mudah dikontrol ketika dia tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya peradaban yang sangat tinggi sebelumnya. Itu alami ya? Atau emang dikontrol gitu sih? Ada controlling dong. Ada controlling. Bukan alami ya? Kita emang nggak dilupain. Bukan ya? Bukan lah. Misalnya, peradaban-peradaban yang dikubur itu banyak. Ya, satu contoh lah. Peradaban yang dihancurkan itu salah satunya Gunung Padang yang dicianjur. Oh, iya. Itu ada unsur. Ada unsur kesengajaan ketika menghancurkan itu. Kenapa itu dihancurkan? Padahal itu gedung. Nah, di dalam gedung itu ada yang namanya Dorval. Coba, di sana itu ada foto yang namanya Dorval. Oke. Yang warna-warni. Yang warna-warni fotonya itu. Yang Dorval, Gunung Padang ya, Kang Diki ya? Iya, iya. Oke, oke. Yang Dorval, Gunung Padang. Oke. Itu ada fotonya. Oke, sebentar, Kang Diki. Oke, saya share dulu. Iya, iya. Kang Diki katanya Gunung Padang itu 10 kali lipat lebih besar dari Borobudur, betul, Kang Diki? Ya, kalau misalnya diukur-ukur mah begitu. Tapi kita juga harus tahu sejarah Borobudur yang sebenarnya. Oh. Nah, inilah Dorval. Inilah Dorval. Bisa diperbesar nggak itu? Bisa, Kang Diki. Mungkin nggak diperbesar. Nah, lebih besar lagi bisa? Lebih besar lagi? Kayaknya ini udah mentok, Kang Diki. Oh, sudah mentok. Betul. Nah, inilah Dorval. Ini saya dapat ini dari Kang Dani Hilman. Gambar ini dari waktu Kang Dani Hilman menggeolistrik ini, Gunung Padang. Ada gambar ini, bulat dua. Inilah Dorval. Di Kang Dani Hilman juga salah satu peneliti Gunung Padang. Yang sekarang itu bikin buku, Plato Tidak Bohong, dan sebagainya. Ini tuh yang diundakan tingkat pertama, dua, tiga, empat, lima. Itu bukan, Kang Diki? Ya, itu ada yang begitu. Karena di Gunung Padang sendiri ada lima Dorval. Oke. Ada lima Dorval di sana. Nah, fungsi dari Dorval-Dorval itu sendiri itu luar biasa. Itu alat untuk memblok gempa. Atau mereduksi gempa. Jadi kalau misalnya ada gempa, nah kalau misalnya tempat itu ada Dorval, dia bisa mengeluarkan gelombang, namanya gelombang R-Celna. Nah, gelombang R-Celna itu yang kan memblok gempa. Jadi tempat itu tidak akan terasa gempanya. Oke. Oke. Dan ini aktif selalu, Kang Diki? Ini tuh aktif nih? Ada, sekarang tinggal dua yang aktif itu. Yang tiganya sudah tidak aktif. Oke, oke. Jadi kemarin ketika ada penggalian juga, itu tergali juga itu. Akhirnya rusak. Mereka menyebutnya Rolling Stone, karena yang di tengahnya itu bisa berputar. Iya, 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 iya. Nah, terus di dalam Gunung Padang sendiri, ada yang namanya parabola besar sekali. Itu ada gambarnya tuh, citra tomografinya itu, yang dari Mas Bagus, Pak Bagus. Oke. Itu ada gambarnya itu. Oke, sentara. Tomografi. Oke, ya ini, Mangga. Nah, ini. Ya, itu. Coba di keatas kan. Terus di keatas kan, biar parabola di bawahnya terlihat. Nah, itu. Nah, di bawahnya itu ada parabola, dan tengahnya itu rongga. Nah, ini dari Pak Bagus. Bagus. Jadi, beliau yang, Mas Bagus lah, kalau saya nyebutnya. Beliau lah yang mentomografi. Mentomografi tempat itu. Jadi, parabola ini fungsinya untuk apa, Kang Diki? Sebetulnya itu untuk perhitungan kalender origom. Oke. Satu origom itu 5.125 tahun, 236 hari. Nah, itu kalender galaksi. Kalender galaksi. Oke. Jadi, sebetulnya, kita ini punya leluhur yang sangat luar biasa. Dan ini, yang dicoba, ditutupi, oleh orang-orang yang berkepentingan, agar kita ini terlalu terus dalam keadaan mudah diatur. Oke. Kita harus bodoh. Kalau bodoh, gampang diatur. Kita harus jadi buruh. Kalau buruh, gampang diatur. Begitu loh. Bayangkan kalau kita masing-masing mandiri, dan jadi diri kita sendiri. Karena salah satu keajaran luas kita itu. Ya, dan kalau kita sadar bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang hebat gitu, Kang Diki ya. Keturunan-keturunan yang, apa namanya, penemu, apa dan lain-lain. Ya, mungkin itu akan jadi spirit buat kita sebagai keturunan berikutnya mungkin ya, Kang Diki ya. Itu yang dihilangkan mungkin ya. Iya. Oke. Oke. Karena apa? Kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Oke. Suatu negara yang punya kekayaan alam yang sangat luar biasa, pasti akan ada upaya-upaya untuk mengacaukannya dan untuk membuat bodoh. Ya, contohnya kita lah. Makanya dibikin terus berantem kan di kita ya. Dibikin berantem, dibikin berantem, terus dibikin berantem. Gimana saja caranya? Terutama yang mudah dibikin berantem adalah sentimen agama. Balik lagi ya. Iya. Padahal agama itu adalah aturan gawe manusia. Nah, bayangkan kalau misalnya kita, aturan gawe manusia, agama. Nah, aturan gawe manusia inilah kalau misalnya sudah diacak-acak, apalagi kalau misalnya sudah ada sentimen-sentimen yang namanya agama, wah, udah itu gampang sekali pecah, gampang sekali berantem. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kitalah yang harus kemudian merubahnya. Ketika kita berubahnya dengan baik, maka semua yang ada peradaban ini akan kembali. Dan kita akan menjadi suatu keturunan yang luar biasa. Peradaban luar biasa ini bisa kita munculkan. Inilah yang saya buat sekarang. Jadi teknologi-teknologi Lemuria inilah yang saya kembalikan buah. Dan bayangkan, perjuangannya luar biasa. Saya itu sampai dilaporkan ke MUI. Sampai dilaporkan ke polisi. Gara-gara saya memunculkan ini. Gimana aja caranya? Apa kaitannya, Kang Diki? MUI kan bicara tentang agama, berbicara. Maksudnya kita berbicara itu gitu ya. Tetapi apa kaitannya kalau pelaporannya bisa gitu itu gimana, Kang Diki? Begini, dianggap saya menistakan agama. Oke. Karena saya mengangkat Lemuria. Mengangkat Lemuria. Mengangkat Lemuria itu seolah-olah saya mengangkat suatu yang bersifat syirik. Syirik? Iya. Ya, gimana aja caranya? Angkat saja ke sana. Seolah-olah saya menistakan agama. Saya bikin novel kan? Novel tentang Lemuria. Iya, iya. Akitirema itu ya? Akitirema dan sebagainya, iya. Nah, itu dianggap itu menistakan agama juga. Kan novel, Kang Diki? Betul. Pan lucu ya? Nah, tapi lucunya, 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 lucunya. Serangan itu muncul ketika saya beres misalnya pameran. Satu contoh, ketika saya waktu itu pameran teknologi-teknologi yang saya buat itu waktu di GHCC. Nah, waktu di GHCC pameran semua dan kemudian diperlihatkan teknologi-teknologi kita yang betul-betul ramah lingkungan, betul-betul bisa free energy, di garis bawahi ya, free energy. Nah, itu langsung serangan datang. Jadi, sebetulnya serangan-serangan dan semua gangguan-gangguan itu untuk mendistract saya agar perhatian saya itu teralih pada urusan-urusan remeh-temeh semacam begitu. Saya juga pernah disedang oleh MUI waktu itu gara-gara laporan dari kaum itu, orang-orang itulah dalam tanda kutip. Iya, pernah baca sih, Kang Diki, banyak disesatkan, apa gitu-gitu ya? Waktu itu, zaman itu ya? Iya, itu langsung saya dituduh sesat. Padahal, sekali lagi ya, yang mengetahui siapa yang tersesat itu kan hanya Rob ya. Kan ini Rob bakal huwa'alamu bimandolan sobilih, huwa'alamu bimandai tada. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Dan yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu empat ayat loh di sana tuh. Mulai dari arah jam 30, 0125, okolam ayat 7, dan satu lagi itu al-an'am ayat 117. Jadi, itu empat ayat. Dan orang yang berani mengatakan orang yang sesat itu sudah melanggar empat ayat itu. Jadi, nunggalanggarkah sahak, Kang Diki. Iya, justru itu. Paling aneh ya. Coba, dia suruh bersumpah di hadapan Allah, misalnya demi Allah, bahwa, kau lah, bahwa saya lah orang yang paling benar. gitu kan. Coba suruh bersumpah begitu. Nggak ada yang berani. Sumpahnya ujung-ujungnya bilang, walau alam bisawab, begitu ya. Tapi nyesatkan batur gitu ya. Iya. Tapi enak aja bilang orang lain sesat. Orang lain sesat, enak gitu ya. Enak gitu. Padahal dia sendiri belum tentu benar di hadapan Rob. Ingat ya. Rob. Ina robaka. Bukan ina allaha. Ina robaka. Jadi, sesungguhnya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalan ini. Ina robaka hu'alamu bimandolan. Sobuk. Jadi, hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalan ini. Bukan MUI, bukan siapapun, bukan manusia, bukan. Jadi, tolong. Jangan mengatakan orang lain tersesat. Kecuali kalau dia sudah jadi Rob. Oke. Ini kebayang sih, Kang Diki, bagaimana Kang Diki mensosialisasikan sesuatu yang sangat-sangat apa ya, out of topic gitu ya, Kang Diki, mengeluarkan. Ya, ini pasti banyak pihak-pihak juga yang berkepentingan dalam tanda petik yang terancam gitu ya. Terancam, karena ini adalah ancaman. Nah, bayangkan, perjuangannya itu luar biasa. Tapi ingat ya, kita sudah mulai puluhan juta. Orang yang sadar seperti ini sudah mulai puluhan juta. Oke, Kang. Oke. Dan kita tidak akan memunculkan diri kita. Tahu-tahu menguasai aja nanti. Oke. Pokoknya, tidak terdeteksi gitu ya, Kang ya. Iya, undetectable. Undetectable. Mungkin Kang Diki tadi bicara tentang teknologi, ini ada video hak teknas. Mau diputar, Kang Diki? Oh, boleh-boleh. Nah, itu video hak teknas itu. Nah, iya, iya. Coba, coba, coba. Oke, ini karena menarik sekali nih hak teknasi ini. Sebentar ya. Kita... Oke. Oke. Terima kasih unggulan. 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 Baik. Memangkan magnet generator. Punya kita juga. Oke ini yang terakhir keren pisan Kang Diki Speedboat elektrik ini gimana Kang Diki boleh cerita sedikit Jadi begini Itu hari kebangkitan teknologi nasional Tahun 2018 di pengen baru Jadi semua teknologi kita itu Jadi teknologi unggulan dari Kemen Ristek Diki Oke Nah jadi mulai dari batretorium Nah cuma disana kita membuat edukasinya juga Bagaimana cara bikin batretoriumnya Jadi prosesnya bagaimana dan sebagainya Disana ada edukasi-edukasi Kemudian ada generator permanen magnet flywheel dan sebagainya Kemudian ada boat listrik Nah boat listrik ini Dia menggunakan ini apa Tenaga baterai untuk ininya Untuk penggerakannya Jadi sudah tidak perlu lagi yang namanya bahan bakar Dan itu bisa pakai solar panel Bisa pakai air laut Bisa pakai apa saja Kayak mobil Tesla lah ya sekarang ya Itu semuanya elektrisiti Kalau Tesla masih pakai litium Kalau Tesla masih pakai litium Nah kita rencananya nanti Kalau misalnya sudah diperbolehkan Kita akan menggunakan batretorium Cuma ada regulasi Undang-undang nomor 31 tahun 64 Yang melarang penggunaan thorium Sudah tahu juga ya Kang ya Ujungnya ya Itu eh Angger Itu eh Angger Iya Oke Oke Akhirnya ya Kemarin saya bikin reaktor juga Akhirnya saya kerjasamakan saja dengan Jepang lah Yang sudah pasti-pasti Jadi nanti saya bagi-bagi Semua negara-negara yang ada di dunia Australia nanti dikasih apa Jepang dikasih apa Jerman dikasih apa Nantilah kita bagi-bagi aja ke semua negara Kalau Indonesia nggak mau mah ya sudah gitu kan Udah Udah Indonesia import aja deh Ya abis Sudah puluhan tahun ya Sudah puluhan tahun saya tawarkan pada negara ini Tapi tidak ada yang namanya Follow up atau kelanjutan Ya sudah Kalau begitu berarti negara ini harus mengimport Ah Oke Mengimport apa yang dibikin sama kita juga ya kan Ya Mengimport teknologi buatan sendiri Oke Ya Mungkin harus seperti itu Cuma begini Kita Yang penting semua ini harus kita Produksi dulu Karena saya sudah memproduksi Sebagian besar Resma teknologi-teknologi Lemuria Kita sudah membuat Komunitas yang namanya Zentriazan Hmm Nah komunitas itu adalah produk-produk Produk-produk sendiri Kemudian dipakai oleh komunitas sendiri Yang menggunakan alat tukar sendiri Hmm Oke Kita menggunakan cryptocurrency sendiri Oke Oke Itu kemarin waktu pembuatannya awal-awal masih Sekarang gimana kan Cryptocurrency-nya udah Lancar semua kan Sekarang di harganya 1450 1 DZA 1 DZA 1450 sekarang Iya Iya Untuk sementara ya Sekarang sebentar lagi akan naik terus Oke mantap Kang Diki Oke sekarang kita kembali dulu ke Lemurian tadi Kan Wisnu W-nya tuh was kita Kang Diki Nah kita lanjut ke wisdom berikutnya I itu apa tadi Kang Diki I-rada I-rada oke Nah kita dari was kita Ketika kita Kita ke dalam diri kita Mengetahui ke dalam diri kita Kita move in istilahnya Ketika kita move in ke dalam Nah kita akan mengenal semesta yang ada di dalam diri kita Setelah kita mengenal semesta yang ada di dalam diri kita Kita akan mengenal siapa yang menggerakkan sistem di dalam diri kita Ya contohnya begini Contohnya Di dalam tubuh itu ada tubuh, jiwa, dan ruh Oke Nah tiga hal itulah Kriinwan itulah yang menggerakkan badan kita Nah setelah kita mengenal semuanya Setelah kita bersaksi pada tubuh kita sendiri Mulailah kita bersaksi pada semesta Nah ketika kita bersaksi pada semesta Disanalah kita akan kembali Kepada hak-kehakikatannya semesta itu Atau dikatakan irada Irada Manusia tidak butuh makan untuk ini Semua untuk kaum 2,5% pasti setuju Cuma kalau yang ngomongnya Kalau 40% ke atas itu lain cerita Karena lemurian itu 40% ke atas Iya, iya, iya Pola makannya beda ya kan dikiah Oh enggak Mungkin mereka tidak butuh makan Kalau untuk mereka bisa tidak makan selama 1 tahun, 2 tahun Tidak ada masalah Oke Karena tubuhnya itu sudah penuh dengan energi Dari energi sel mitokondrianya Hmm Nah jadi Makan itu kan untuk energi ya Iya, iya, iya Nah kalau misalnya energi yang sudah terpenuhi Oke Nah jadi ketika energi mereka terpenuhi Mereka sudah tidak butuh asupan lagi Tapi mungkin sekali-kali aja Tapi pengolahan mereka pada masuk sekali-masuk itu Nah itu sudah benar-benar efektif Jadi energi Nah itulah kaum Lemuria Lihat itu kan si Kahl ya Clark Kent, Superman Nah itu gambaran dari kaum Lemuria itu seperti itu Dia bisa terbang, X-ray vision Terus tenaganya seperti itu Nah itulah gambaran kaum Lemuria Hmm Karena kaum Lemuria itu Dibocorkan juga pada Jerry Siegel dan Joe Saster Hmm Hmm Ada yang membocorkannya Oke Jadi tentang Lemuria Makanya Dulu musuhnya Dulu Lemuria itu Untuk digambarkan itu ya Yang namanya apa Superman dulu Edisi pertama Hmm Itu botak dan jahat kan Hmm Hmm Nah gambaran orang yang membocorkannya itu seperti itu Oke Itu dibocorkan atau mereka emang tahu informasi ini kan? Dibocorkan sehingga mereka tahu informasinya Oke Oke Jadi Siegel dan Joe Saster itu dapat dari itu Oke Jadi kembali lagi Irodah tadi adalah kembali kepada keniscayaan gitu ya Iya Tapi dari Baru dari dua aja ini Kalau saya Kalau dilihat gitu kan Pengajarannya ya pengajaran Kalau kita mau berbicara sudut pandang Islam Misalnya ini tasawuf pisan gitu kan Ini juga pengenalan diri banget gitu Itu luar biasa sih Ya karena memang ilmu yang sebenarnya harus diajarkan itu adalah ma'rifat dulu Betul Betul Baru hakikat Baru syariat Karena ritual tanpa spiritual itu nol besar Hmm Jadi begini Ketika seorang penemu Ya contohnya Newton lah Dia membuat hukum gravitasi itu karena dia tahu kan prinsipnya Kemarifatan dari gravitasi itu sendiri Mulai dari prinsipnya, bagaimana prosesnya, dan sebagainya Barulah dibuat yang namanya konsepnya, hakikatnya Hmm Nah setelah konsepnya itu jadi Barulah dibuat syariatnya dalam bentuk praktek-prakteknya Begitu kan tentang gravitasi Mobil juga begitu Si Otto yang bikin mobil Hmm Nah Itu dia tahu persis yang namanya Bagaimana prinsip mobil itu bisa berjalan Bagaimana prinsip torak Seher Torak itu Bagaimana piston Dan sebagainya Kemudian menggerakan dan sesuatu Nah setelah itu baru dia membuat konsep hakikatnya Hmm Nah setelah hakikatnya itu dibuat Barulah dibuat syariatnya kan Oke Nah itulah sebetulnya Prinsip dari agama Harusnya agama itu Ya lihat syahadat Hmm Syahadat itu kan disuruh kita bersaksi dulu ya Betul Betul Iya bersaksi dulu Hmm Nah setelah bersaksi Barulah kita ritual Hmm Ritual itu adalah refleksi dari kesaksian Gitu ya Kang Bukan mencari gitu Refleksinya disitu ya Oke Betul Betul Kalau misalnya yang satunya itu belum lulus Kalau kita melakukan ritual Yang kedua ya gak akan beres Makanya celakalah mereka yang sholat kan Hmm Fawailu lil mushole Dalajir uman sholatihim Sahun Sahun Iya Silakalah mereka Karena yang satunya belum lulus Bersaksinya aja belum Yang keduanya pasti ngebohong Barannya Bilang bismillah Padahal mau bohong Gitu Hmm Nah kita Kalau berani berbohong pada sang Mah menjadikan Itu berat Makanya celaka disananya Oke Oke Jadi ketika kita ngaku-ngaku bersaksi Padahal bohong Gitu ya Hmm Nah itu berat loh Terus nyesatkan batur gitu Kang Itu dia Oke Padahal sebetulnya Ya kita harus waskita dulu kan tadi Waskita dulu Baru irada Irodah ya Oke S nya tuh apa kan tadi punten Satya 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 itu kita ya setia pada jalan yang memang sudah semesta berikan pada kita Hmm Karena kita selalu terhubung pada semesta Mau tidak mau Suka tidak suka Kita akan terhubung pada semesta Hmm Mau tidak mau Nah inilah ajaran dasar dari semuanya Bayangkan Kita berbohong Ngaku-ngaku bersaksi padahal tidak Gimana hatta Hmm Hmm Jadi jangan digradasikan arti yang namanya bersaksi itu Hmm Hmm Nah Kita bersaksi pada siapa Kalau disyahadat kan Ashadu ala ilaha illallah gitu ya Tidak ada ilah selain Allah Iya Iya Allah ya Salah satu sifat Allah apa Wujud kan ya Salah satunya Wujud Wujud ya Wujud Kedambak Kau wujud bisa dilihat ya Hmm Harusnya kan bisa ya Dengan tingkatan tertentu harusnya bisa Makanya kaum Sufi Itu banyak yang sudah bisa Hmm Orang-orang yang sudah mengarifat itu Sudah sampai pada tingkatan itu Hmm Hmm Dan kalau sudah sampai pada tingkatan Dan satu lagi Allah itu apa Hmm Zat Zat ya Zat ya Zat ya Nah itu ya Itulah kalau misalnya kita membahas kesana Banyak orang yang masih belum kuat Jadi sebaiknya Ucapan atau penyaksian itu hanya sebagai ucapan Justru Justru mungkin Lebih senang yang Enggak apa Yang bohong-bohong mungkin ya Supaya gampang dibohongin Hahaha Karena begini Kalau misalnya orang sudah biasa terjebak oleh ritual Itu kesananya mereka akan menurut terus Hmm Kamu imani saja Padahal Iman itu harusnya dikebersaksian Hmm Contohnya Ketika kita minum kopi Orang bilang kopi di sana enak Hmm Kan itu katanya ya Nah kalau kesaksian itu Kita datang ke tempat itu Lalu minum kopinya itu sendiri Itulah kesaksian Iya Dan ternyata memang kopinya enak Nah ketika kita sudah bersaksi Barulah beriman Hmm Hmm Jadi jangan dibalik prosesnya Betul Iya kan dibarali kan Betul Jadi seolah-olah iman itu hanya percaya Betul Karena kalau kita sekarang berbicara Mengenali diri lewat diri gitu Sekarang kan mengenali diri lewat orang lain gitu kan Jadi yaudah gitu Jadi jadi batur gitu Jadi batur Jadi batur Jadi orang lain Jadi orang lain Iya jadi orang lain Oke Dan memang Makanya kenapa Kita selalu didoktrin dan didogma Agar kita menjadi orang lain Oke Bayangkan ketika kita Sampai pada suatu ajaran Dimana kita harus bersaksi Bersaksi pada diri sendiri Dimana Sang Maha menjadikan itu lebih dekat dari urat nadi Hmm Hmm Kan ada di dalam diri ya Oke Ya ke dalam diri dulu dong Gitu kan Yes Ya tadi Irodah tadi kan Move in Betul Betul Move in Nah barulah kita move on Jangan bicara move on Kalau belum move in Oke Setelah itu kan kita setia tuh Nah Kita setia pada jalan yang memang diberikan oleh semesta ini Tapi kita tidak boleh sombong Haknya itulah hambala Hmm Embala Embala ya kan Iya Kita tidak boleh wujud Sombong Takabur Merasa diri paling benar Dan sebagainya Hmm Rasa diri paling benar Orang-orang yang merasa diri paling benar Yang merasa kelompoknya paling benar Itulah yang suka Mengatakan orang lain tersesat Ah Yes Yes Begitu kan ya Hmm Jadi Jadi inilah Yang ini Yang apa Benar-benar Harus kita waspadai Dari sana Setelah kita mulai hambala Kita mulai Yang namanya Rendah hati Kita tidak sombong Tidak ujuk Tidak takabur Barulah Kita mulai dengan Narita Narita itu Kita sudah mulai mengetahui Semua aturan dari semesta Hmm Tahu aturan dari semesta Pengetahuan gitu Yang digi maksudnya Dapat pengetahuan Apa gimana Bukan hanya itu Karena kita bersaksi Kita akan memahami Hmm Dan tahu persis Bagaimana semesta ini Bergerak Bagaimana molekular ini Bergerak Bagaimana yang namanya Semesta ini Punya aturan-aturan Masing-masing Misalnya di planet ini Misalnya di planet ini Planet ini itu Ada yang Apa Ada panas gitu kan Panasnya segini Belum tentu di planet lain kan Hmm Ya Belum tentu di planet lain Dan kemudian Kemudian Setelah kita mengetahui Semua aturan-aturan Yang namanya semesta Dan kita memahami Dengan benar-benar Memahami Karena kita itu Sudah bersatu Dengan semesta itu sendiri Atau bermanunggal Karena manunggal itu Adalah Bekerja sama Kita unsur beda-beda Tubuh kita juga Manunggal kan Ada airnya Ada unsur besinya Gitu kan Ada unsur segala macam Di tubuh kita itu Semua bermanunggal Meskipun unsur itu Bisa dipisah-pisahkan Sebetulnya Tapi kemanunggalan Itu penting Jadi Peleburan Itu bukan peleburan Tapi kemanunggalan Semuanya masing-masing Tapi semua bisa Bekerja sama Di dalam tubuh kita itu Iya Ada zat besinya Ada unsur lainnya Ada unsurnya Airnya Dan sebagainya Semua unsur-unsur itu Ada unsur kimianya Dan sebagainya Itulah kemanunggalan Nah Setelah itu Barulah Kita melakukan Umadita Kita melaksanakan Segala sesuatunya Untuk mensejahterakan Dan saling memakmurkan Begitulah Umadita Oke 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 Jadi itu tidak bertentangan Dengan rupun Islam Sebetulnya Mulai dari bersaksi dulu Barulah Kita disana Bersatu dengan semesta Dengan sang pencipta Dan sebagainya Lalu kemudian Kita mulai bisa Mengendalikan diri Atau puasanya itu Dan setelah puasa Barulah Kita menebarkan Kebaikan Atau zakatnya itu Dan setelah itu Barulah kita Ascending Naik peringkat kita Gitu lah Oke Oke Tapi Bang Selemuria ini Punya ritual juga kan Ada ritualnya juga Ya untuk pemula Iya Untuk pemula Iya Jadi pemulanya itu Untuk pemula Mereka ada beberapa ritual Untuk pemula Untuk simbol-simbol Simbol itulah Yang diajalkan Pada pemula Oke Ini nak Ini simbol untuk Misalnya Ini simbol untuk Apa Jadi mereka itu Selalu mengarahkan Ubun-ubunnya Pada suatu Anomali Jadi anomali Ada suatu Misalnya Batuannya mengandung Anomali magnetik Diarahkan ubun-ubunnya Pada itu Seperti ini Seperti ini lah Seperti kalau di kita ruku Seperti di kita ruku Begitu Jadi mengarahkan Ubun-ubunnya Pada anomali Untuk mengakselerasi sel Anomali magnetik itu Mengakselerasi sel Sel mitokondria kita Sehingga akan terjadi Peningkatan energi Di tubuh kita Nah setelah itu Setelah ini penuh Dia akan menggrounding Ke bawah Menyentuhkan Dahinya ke tanah Untuk menggrounding Sujud gitu ya Kayak sujud lah Ya seperti sujud Begitu ya Sekarang aja Orang-orang gak bisa Membedakan terah sujud Dengan nongging Kayak sujud Jeng nonggeng Itu Itu nuju nawan Gitu ya Nuju sujud Apa nuju nonggeng Gitu ya Iya Oke Sekali lagi Ritual tanpa spiritual Itu nol besar Nah makanya Kenapa kita mengarahkan Ubun-ubun kita Pada batu Ada batu Yang dulunya Mengandung anomali Yang sangat kuat Nah Banyak yang mengarahkan itu Dan sekarang Dan dari dulu Sebetulnya Jauh sebelum masa itu Banyak sekali Orang-orang yang mengarahkan Kepalanya pada Ubun-ubunnya itu Pada batuan Yang mengandung anomali Dulu karena belum Kenal istilah itu Mereka menganggap Ini adalah batu pusaka Oke Oke Batu luar Batu ini Batu dari langit Katanya Oke Dan ini Termasuk kayak Kalau di Kaabah itu Ada hajar aswat gitu Itu termasuk ada Energi itu juga gak Kak Ngedi Iya 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 Hanya mungkin Esensinya Banyak-banyak yang Tidak tahu lagi Banyak yang tidak tahu Lagi Akhirnya seperti inilah Sekarang Akhirnya ritual saja Oke Nah Ketika manusia itu Sudah memenuhi syarat Nah Manusia itu Akan Mulai dia Naik Peringkatnya Kekuatan tubuhnya Juga itu Meningkat Fisiknya itu Sudah mulai meningkat Sehingga dia Akan bisa jauh Lebih bermanfaat Pada lingkungannya Ketika dia Bermanfaat Pada lingkungannya Disanalah Manusia itu Menunjukkan Sebagai Khalifah Fil'adnya Sebetulnya Ajaran diri itu Sudah ada Jauh Sekali Sebelum Yang lain-lain itu Ada Ya Ini Kalo Ketika tadi Ngomongin 80 ribu Atau 25 ribu Tahun sebelum Masih Berarti kan Wisdomnya Udah tinggi Banget gitu Oh Sangat tinggi Itu kan Luar biasa Sangat luar biasa Tinggal Masalahnya Kenapa Itu dihilangkan Ada Konspirasi Besar Yang hendak Membuat Manusia-manusia Di planet ini Bodoh Dan gampang Sekali Untuk dikendalikan Saya Bicara Begini Saja Ini Sudah Diancaman Orang-orang Itu Banyak Bahaya Nah Gitu Apalagi Teknologi-teknologinya Saya munculkan Itu ada Video Apalagi Disana Oke Baru Saya tadi Mau nanya Kang Diki Ini Kita bicara Tentang Daun listrik Ini Paling Saya Paling Tertarik Dengan daun listrik Kita lihat dulu Ini menarik Saya ingin dapat penjelasan Dari Kang Diki Kita nonton dulu Daun listrik Judulnya Oke Jadi ini ada daun Dimasukkan gitu ya Kang Diki Ini daun biasa kan? Ya dimasukkan Daun biasa Oke Itu dimasukkan Nah itu Daun-daunnya dimasukkan Nah ini Yang bicaranya Ustaz Abdul Fatah Ini iman Kita jepitkan di Salah-salah Paku ini Yang tertancap di Campuran logam Yang ada di tengah Ya Silahkan Kemaha agungan Allah SWT Hanya dengan daun Pemirsa bisa lihat sendiri Betapa terangnya Lampu Satu Dua Tiga Empat Lima Yang ada di sini Nah Kang Diki Ini gimana penjelasannya Kang Diki Ini gimana nih Begini Sejak dulu Di Lemurian itu Ada Pembuatan yang namanya Logam cerdas Logam cerdas itu Campuran sebetulnya Campuran logam Atau Sekarang itu dikenal dengan Kalau misalnya sekarang Saya bikin itu Sebutnya Diki Aloy Nah logam cerdas itu Campuran Mau tau Campurannya Oke Campurannya itu Beryllium Magnesium Dan Aluminium Oke Ini Kang Diki itu Nyari sendiri berarti Iya nyari sendiri Oke Oke Sebetulnya Informasinya itu Dari semesta itu sendiri Kalau misalnya kita sudah Terkonek dengan semesta Itu gampang Jadi penemulah manusia Oke Berillium Tadi Puntan Kang Diki Sekali lagi Berillium Magnesium Oke Aluminium Oke Itu KW16 ya Oh KW16 ya Bukan yang super ya Kang ya Bukan Kita pangbutut Nah itu paling jelek Yang KW mah Bagi-bagiin aja Kang Diki Bagi-bagiin dulu Untuk edukasi Untuk edukasi Betul Dan bukti Bukti Kang Diki Ada buktinya Oke Lanjut Lanjut Kang Diki Nah itu daun itu Dari daun apa saja Itu bisa Karena daun itu Mengandung klorofil Nah Si butir hijau daun itu Sendiri Butir hijau daun sendiri Itu mengandung listrik Sebetulnya Karena melalui Proses fotosintetis Yang daunnya daun itu Kan seperti solar panel Ya Daun itu Seperti solar panel Dia menyerap Energi dari matahari Lalu Untuk Menggerakkan Di batang-batang Kambiumnya itu Yang ada Batang Pohon itu Kan ada Kambium Nah Untuk Kelanjaran Proses oksigen Dan sebagainya Itu Metabolisme Pohon itu Butuh Yang namanya Proses fotosintetis Dan si daun itu Otomatis Kalau misalnya Ada proses fotosintetis Kemudian Ditangkap Itu otomatis Si daun itu Sudah mengandung listrik Cuma orang-orang aja Gak tahu Oke Oke Nah daun apa saja ya Daun apa saja Oke Kecuali daun telinga Dan daun pintu Beda Kang Kang Itu semakin banyak daunnya Semakin banyak energinya Semakin bisa terang Gak tuh si lampunya Pasti ya Semakin terang ya Semakin terang ya Itu tanpa air ya Itu kan tadi kan dimasukin tuh Tanpa air Iya ya Cuman dimasukin benar Masukin aja Tanpa dikasih air lagi Karena memang daunnya Sudah lembab Kalau daun kan ada Ada airnya juga kan Di dalamnya ya Ada kelembabannya Masukkan Nah si tabungnya itu Dari tembaga Lebih bagus lagi Kalau dari karbon Oke Itu dari tembaga Nah begitu logam cerdas Dan tembaga itu mulai Ada di sana Nah Si logam cerdas sih Menyerap unsur-unsur Ion-ion negatifnya Tembaga Menyerap Ion-ion positifnya Diubah menjadi listrik Begituloh Oke Jadilah Baterai daun Sudah aja gitu ya Kurang baterai Ambil daun Masukin lagi Gitu ya Sudah ya Iya Gitu Gitu aja Ini udah teraplikasi Dalam komunitas Ini udah teraplikasi nih Baterai daun ini Salah satunya Nah ini dia Orang-orang di Ketama Males Di Indonesia itu Bukan hanya di Indonesia Dunia itu males Mereka itu paling males Metikin daun Ngecek-ngecek-ngecek sendiri Maunya yang praktis-praktis Kan ya Ngesian cayu aja Hara rese Di orang rumah Nah makanya Akhirnya saya pakai Bahasa kaum Untuk mereka kaum-kaum Yang tidak mau Metikin daun Padahal ini tuh Energi baru Dan terbarukan Karena sumber energinya itu Bisa tumbuh kan ya Oke Kan baru dan terbarukan Itu seperti itu Energinya itu Bisa tumbuh Betul Nah ketika bisa ditumbuhkan Bisa ditanam Barulah bisa dikatakan Itulah energi baru Dan terbarukan Karena bisa tumbuhkan Begitu Oke 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 Nah ini kan balik lagi nih Berbicara masalah energi baru Dan terbarukan Ini ada video tentang Anomali magnetik Kang Diki Saya juga pengen banyak Diceritain nih Anomali magnetik ini Kenapa Bagaimana Dan seperti apa Fungsinya Oke kita lihat dulu Ini di gunung padang Itu Kang Diki itu ya Coba lihat dulu Yang mana Ini Kang Diki Nah ini gunung Gunung ini Muncul Oh muncul Oke kita lihat Ya boleh Endahlah Dulu Di video Di video Terus maju Sekedik Sekedik Terus maju Terus maju Diki Terus maju Terus maju Terus maju Sudah maju Terus maju Mohon maaf pakai bahasa Sunda ya Nanti diterjemahkan Kang Itu kan batunya bulat ya Batu yang bulat itu Nah batu itu mantan dorfal Mantan dorfal yang rusak ini Iya yang rusak Makanya mengandung anomali magnetik Ini juga tadi ada yang nanya Dorfal itu dorpal ya Dorpal rusak itu kenapa Kang Diki Dirusak Dirusak Nah Jepang pun ngambil dorfal-dorfal itu Makanya di tempat-tempat yang ada peradaban Bisa ada bangunan bukit-bukit yang berbentuk piramid Rata-rata ada lubang Jepang Atau gua Jepang Oke Nah gua Jepang itu ke bawah menggangsir Ngambil dorfal-dorfal itu Untuk tadi ya si energi atau untuk penahan Atau gimana Itu bagus untuk samurai Untuk pedang dan sebagainya itu sangat bagus Oke senjata gitu Kang Diki Iya Bagus untuk jadi campuran itu Jadi dia bisa bikin pedang elastis Tapi tajamnya luar biasa Dan tidak mudah Ini dan tidak mudah rusak Nah ini Kang Diki satu video juga pakai handphone untuk ngeliatin apa nih Boleh mungkin diceritain ya Nah itu yang kuning-kuning itu apa tuh Kang Diki Nah yang kuning-kuning itu adalah tanda dari anomali Nah jadi merah kan kuningnya ya Nah itu merah itu Itu adalah anomali magnetik dari batu itu Ketika ditarik Dijauhkan itu yang namanya ininya Handphonenya Nah itu hijau kan Nah kemudian didekatkan lagi Nah itu anomali Anomali magnetiknya itu mulai terbaca di sana Jadi merah tuh Nah merah itu Magnetiknya ketinggian Jadi handphonenya itu memberi peringatan Jangan diterusin Jangan diterusin Karena stop 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 jangan dilanjut Nanti handphonenya rusak Oke Nah itu batuan-batuan itu tuh Mantan-mantan Dorval juga Dan Kang Kalau kita pernah dengar ada pesawat hilang Karena apa magnetik Ini termasuk ini gak Kang? Bisa gak? Betul Bukan hanya pesawat yang hilang Orang yang hilang di gunung Jadi kompasnya itu Iya Kan kompasnya kacau ya Nah Yang kompasnya kacau itu Bukan karena juring Bukan juring ya Bukan karena juring Iya bukan karena hantu Tapi karena Nah itu Karena anomali magnetik yang mengganggu Dari kompasnya itu sendiri Jadi kompas itu kacau Oke Nah termasuk Kalau misalnya Ada pesawat misalnya ya Pesawat Nah pesawat itu kan Dia ngeluarin yang namanya radar Teradar gitu kan ke bawah Nah si Dorval ini dia akan menganggap itu adalah serangan Langsung dia akan membalikan dalam bentuk IMP Atau electromagnetic pulse Sehingga akan mematikan mesin pesawatnya Makanya banyak pesawat yang jatuh di Dorval yang sangat aktif Contohnya di Gunung Salak Kok Gunung Salak itu aktif? Iya aktif, sangat aktif Makanya ketika ada pesawat yang melalui Dorval itu Dan dia mulai men-scan tempatnya Itu akan dianggap sebagai serangan Langsung Dorval itu akan mengeluarkan IMP Gelombang itu, electromagnetic pulse Sehingga mematikan semua elektronik Semua yang namanya listrikan-kelistrikan pesawat itu Jatuhlah seperti piring dilemparkan ke tembok Hancur, lebur, berantakan Nah itu bukan hanya sekali dua kali Banyak sekali tempat-tempat yang Dorvalnya aktif Dilalui pesawat dan hancur pesawatnya Jatuh semua Semacam begitu Oke Dan Kang Diki kalau kita misalnya bisa memanfaatkan Dorval Bisa memanfaatkan ini Ini yang secara nyata bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Sebetulnya teknologi delir remuria ini apa sih Kang Diki? Ya kalau misalnya untuk Dorval dan sebagainya Itu bisa mengakselerasi sel tubuh Sehingga kita bisa menjadi satu lebih sehat Kedua menjadi lebih kuat Dan ketiganya terutama untuk menjadi tubuh kita menjadi lebih baik lah Makanya kenapa tempat-tempat tersebut banyak yang digunakan oleh para pertapa Banyak yang bermeditasi disitu Tiba-tiba menjadi lebih kuat Lebih sakti dan sebagainya Banyak yang seperti itu Kalau salah satu yang Kang Diki lihat Satu apa shadow connection ya Kang Diki? Nah itu coba liatin Ini menarik sekali nih Ini proses apa dan bagaimana gitu? Nah itu kan piramid ya Gunung itu gunung sadu Gunung sadu itu berbentuk piramid ya Gunung sadu itu dimana Kang Diki? Di sana, di Soreang Oh secara dekat, oke Iya, di Soreang Nah ini kita memanfaatkan energi dari dorfal yang ada di gunung sadu itu Untuk mengakselerasi sel tubuh Ini kita bareng-bareng disitu latihan Ini anggota-anggota kita di sana Oke, oke Jadi ini memang lagi menyalurkan energi gitu Kang Diki? Ini menyerap, menyerap Barang-barang menyerap Ini barang-barang menyerap Dan kita disangka Di sana disangka mau demo dong Dia gak ke polisi kira Ampun Oke Nah, setelah penyerapan ini Faktor apa yang paling kerasa Kang Diki? Ya, ini aja Karena kita sudah diajarkan bagaimana cara memanfaatkan energinya Cara menyalurkan energinya Jadi mereka memanfaatkannya biasanya untuk pengobatan Banyak anggota kita yang sudah bisa mengobati orang lain Mengobat dirinya sendiri Dan sudah banyaklah mengaplikasikan ilmunya Misalnya untuk kekuatan tubuh juga bisa Untuk menghancurkan benda keras juga bisa Cuma kita memang berhati-hati sekali Di dalam menggunakan kekuatannya Terutama, ya itulah The great power to become the great responsibility Itu kata Uncle Ben Nah, sama kayak ini mungkin Kang Diki Ini dorpal di Rancabuah Ini tuh masih aktif Kang Diki? Itu sudah enggak Itu sudah mati Oke Dan kalau saya lihat lagi Kang Diki kasih yang satunya lagi Ini apa? Di Costa Rica ini Kang Diki? Nah, itu di Costa Rica ya Nah, seperti itulah bentuknya dorpal Itu juga sudah tidak aktif Oke Itu juga sudah mati Nah, jadi orang-orang Lemuria itu Membuat yang namanya dorpal-dorpal seperti ini Tapi dorpalnya itu Pabriknya di Costa Rica Di Amerika Tengah Oh, gitu ya? Iya Pembuatannya di sana gitu? Pembuatannya iya di sana Padahal kan pusat peradabannya Di Nusantara di kita gitu ya? Kayak gini aja lah Di kita ya Apa? Misalnya Kita menggunakan yang namanya handphone Pabriknya di Cina Kayak gitu Oke, oke Nah, kayak gitu-gitu Di sana, karena di Amerika Tengah itu Ada yang namanya Eldorado Atau Eldorado Eldorado itu pusat dari semikonduktor Semikonduktornya itu berupa emas Emas itu adalah konduktor yang paling bagus Tapi dia bisa dibuat untuk bahan-bahan semikonduktor Misalnya dalam satu prosesor Prosesor itu mengandung emas Prosesor komputer itu ada emasnya itu Jadi kalau misalnya prosesor itu dipanaskan Nah, si emasnya itu akan terpisah nanti Jadi mulungan emas bisa diprosesor bekas Tapi hese lah Mending daun ambil jadi baterai Itu kayaknya lebih efisien gitu Oke, oke Dan apa namanya kalau kita melihat bahwa Ya ini semua adalah Ini berarti kan kita bicara lah Yang Kang Diki kasih Vidi Apa namanya teknologi apa Ini teknologi yang udah ada puluhan ribu tahun sebelum masih Kan itu, kita lagi berbicara itu kan Betul ya Kang Diki ya Betul, kita berbicara itu Teknologi-teknologi memang sudah dipakai sejak lama Hanya kenapa seolah-olah Kita didoktrin dan didogmakan Bahwa masa lalu itu primitif Begitu loh Dan kita percaya deh ya Karena ketidaktauan itu Orang-orang yang tidak tahu Begitu mendengar berita dari satu Dan terus itu diulang-ulang Jadi kebohongan yang diulang-ulang Akan bisa dianggap jadi kebenaran Kayak benar gitu ya Padahal Iya, kayak benar Nah, begitu kita mulai meneliti Dan terus memperdalam penelitian Dan ternyata loh Selama ini kita itu dibohongi ya Selama ini kita itu ditutup-tutupi Sejarah yang sebenarnya itu seperti apa Peradaban yang sebenarnya itu seperti apa Wah Sekaranglah waktunya kita membongkar itu semua Nah, orang membongkar Dan maksudnya itu juga sangat bermanfaat Ini juga satu Kang Diki Saya juga mau nanya nih Video tentang antigravitasi Kang Diki Kita lihat dulu nih Ini menarik nih Ini mah kayak Ada hal yang menarik disini kita lihat Antigravitasi ini Ini jadi di botol nanti mungkin dijelaskan Itu ada apa dan bagaimana gitu Iya Tung Ke atas Tung Nah, ini eksperimen Saya pada botol Jadi sebetulnya pada masa lalu Yang namanya antigravitasi itu sudah ada Bahkan di kitab-kitab dari India Itu ada yang namanya Wimana Wimana itu adalah kendaraan antigravitasi Oke Nah, saya bikin prototipnya itu dan ternyata antigravitasi itu bisa dibuat dengan panas yang berputar Yang berlawanan dengan arah jarum jam Jadi itu yang di dalam tadi itu apa Kang Diki Panasnya itu apa? Panasnya itu dari kimia buatan saya Oh kimia, oke Saya sengaja bikin kimia buatan saya dan dia akan bereaksi Lalu dia akan berputar Berputar Nah, ketika berputar dia akan membentuk medan antigravitasi Jadi medan magnetik yang searah dengan medan magnetik bumi Karena medan magnetik bumi itu dari inner core Inner core itu dia panas juga yang berputar Inner core itu benda solid Yang diselubungi oleh magma Di dalam planet ini ada yang namanya inner core Inner core itu ada benda yang solid Dia sangat solid, sangat kuat Kuat, oke Dan tadi penelitian tadi itu pengaplikasiannya untuk jadi apa kira-kira Kang Diki? Jadi pesawat atuh Oke Pesawat yang benar-benar tidak butuh yang namanya roket Tidak butuh yang namanya jet dan sebagainya Gak perlu Oke Jadi langsung bisa melawan gravitasi Jadi lebih ringan dari bulu nanti pesawat Karena sudah menolak gravitasi Oke Dengan kolecer sebesar begini saja ya Sebesar begini saja kolecernya ya Ini apa ya, kebaling-baling Itu bisa melakukan cepat Aduh Buntan Kalau pesawat mungkin terlalu gede Ke motor dulu kan kalau bisa dipakai masing-masing Asing asik kayaknya Motornya terbang Motornya terbang, iya Iya kan Ini motor anti-gravitasi Nah, anti-gravitasi itu ada yang namanya Yang satu awak Namanya stofa Hmm Stofa Nah, tadi kan kita berbicara tentang temala Kita berbicara tentang temala itu Kita berbicara tentang namanya borobudur Hmm Nah, itu ada yang nanya Kang Diki Kolecer itu apa? Baling-baling Hahaha Kolecer itu proksik Propeller Propeller Oke, oke Gimana tadi Kang Diki Candi borobudur? Nah, temala Nah, borobudur itu ada yang namanya temala Nah, dulu temala itu yang paling diperebutkan oleh orang-orang pada masa itu Dan mereka datang menggunakan stofa Stofa itu kendaraan anti-gravitasi satu awak Atau yang dikenal oleh orang-orang itu dengan nama stupa 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 Oke Dulu itu namanya stofa Ya, stofa Karena di bawah borobudur itu ada yang namanya temala Makanya kenapa orang-orang kalau ke sana Sedikit nanjak aja yang biasanya dia kuat itu biasanya suka kesedot Energia kesedot Karena temala itu menyedot energi Dan temala itu Karena menyedot energi Orang-orang di sekitarnya pun biasanya suka jadi pada berantem Makanya kenapa di sekitar borobudur itu Malah itu menjadi desa miskin Sekarang saya sedang berusaha untuk ini apa Kerjasama dengan pihak-pihak yang lain Untuk kita bersama-sama membangun masyarakat yang ada di sekitar borobudur itu Dan mudah-mudahanlah kita bisa menjadi solusi untuk masyarakat di sana Tapi masyarakat di sana paham kalau di dalamnya itu ada reaksi seperti ini gitu Sebetulnya banyak Mereka nggak paham Tapi banyak sekali orang-orang di sana yang akhirnya menjadi indigo gara-gara temala itu Dan akhirnya pesan semesta itu datang pada mereka yang indigo-indigo itu Banyak sekali mereka menggambar pesan-pesan huruf-huruf yang aneh-aneh dan sebagainya Dan ketika saya baca ternyata itu pesan-pesan semesta Yang sampai pada mereka-mereka itu Dan bukannya satu orang Banyak di sana itu ternyata Oke Nah ini sedang kita garap sekarang Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa membuat kemajuan-kemajuan di sana Nah kalau Gunung Padang sendiri, Kang Diki Kalau Gunung Padang sendiri ini kita lihat ya Iya, itu dari udara tuh Ini yang Rolling Stone Oh bukan yang Rolling Stone ya Gunung Padang dari udara ya Yang Rolling Stone itu yang Dorfal tadi Oh Dorfal tadi, oke Sekarang kita lihat Gunung Padang dari udara Iya, iya, iya Oke Nah ini kayaknya menarik juga nih Gunung Padang Nah ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Juru kunci di sana Berupa raksasa Sangat besar Itu Kulnaka namanya Jadi holograf itu Seperti dari teknologi Yang mereka Pergerakan dulu Sang penjaganya Yang bernama Kulnaka Di sana itu Yang dia membaca Kalender Origom Atau kalender galaksi Oke Nah jadi kadang-kadang Jadi kadang-kadang suka muncul Kadang-kadang suka Ketangkap kamera Nah saya lupa Memasukkan ke sana Kemarin tadi tuh Ininya apa sih Foto yang hasil jebretan Dari ininya apa Dari salah satu Juru kuncinya Oke Oke Itu Yang namanya Apa Apa Seorang itu Seorang yang namanya Kulnaka itu Dia memang Dia akan bisa Menterjemahkan Dan membaca Dari kalendernya itu Nah fungsi dari Kalender Origom sendiri Itu sebetulnya Itu sebetulnya adalah Untuk melihat Sekarang yang paling bagus Nanam apa Semestanya sedang apa Itu harus bagaimana Pokoknya itu berhubungan Dengan semesta Oke Jadi tau ini tuh Lagi musim apa Nanamnya apa gitu ya kan Iya Iya Sekarang bagusnya apa Nanti nanam apa Terus nanti Kita harus berbuatnya Seperti apa Meditasinya tuh Bagaimana Terus kita bergeraknya Itu harus seperti apa Dan sebagainya Jadi nah itulah Yang namanya Umadita Kita mengenal Semuanya yang dari semesta Sehingga kita tau Itu apa Semesta itu inginnya Seperti apa Dan bagaimana Kita menyesuaikan Dengan semesta Sehingga orang-orang Zaman dulu itu Panjang-panjang Umurnya Bisa ribuan tahun loh Oke Oke Iya Jadi orang-orang Zaman lalu tuh Ya seperti Ini salah satu contoh ya Nabi Nuh itu 950 tahun kan Hmm Hmm Seribu kulang 50 Dan itu bukan Tidak mungkin Hmm Itu bukan Tidak mungkin Itu adalah hasil Kolaborasi Dengan semesta Dan beliau itu adalah Ahli genetik Oke Oke Ahli genetik Oke Ahli genetik yang dia bisa Mengambil genetik dari Binatang-binatang Bayangkan kalau binatang itu Binatangnya sudah besar Dan rantai makanan di sana Angkelengan-angkelengan Di tengah laut gitu kan Dia berbulan-bulan Saling makan lah Atau binatang Jadi Inilah Cerita itu Dan ingat ya Yang namanya Bahtera itu Bukan dari kayu Hmm Itu dari logam Makanya di sana Diceritakan tentang Farod Tanur Ketika Tanur-Tanur itu Mulai Mulai Di air Masuklah Kedalam Bahtera itu Bukan tidak disebutkan perahu kan Disebutkannya Bahtera Hmm Hmm Ketika air-air Sudah memasuki Tanur Nah Tanur itu apa Tanur itu kan Pengolahan logam ya Yang namanya Kayu makan Tidak di Buruk Begitukannya Tidak dibakar Iya Dibakar mah Itu Ya Maksudnya gini kan Berarti teknologi pada saat itu ya Udah Udah mumpuni banget gitu ya Waktu itu ya Iya lah Kalau misalnya itu dari kayu Kena tsunami 10 meter aja Udah hancur dong Hmm Bayangkan Itu tsunami-nya sebesar gunung Hmm Berarti harus dari logam yang sangat kuat Belum terbentur-bentur kan Jebret-jebret-jebret Benturan dari sana sini Dan dia harus bisa tenggelam Dan harus bisa timbul Bahtera itu seperti itu Hmm Itu orang gak jeli Tanur itu apa Oke Oke Kan Tanur itu pengolahan logam ya Hmm Tanur itu Ada yang namanya Api Hmm Tanur itu Dan ketika ngaragaji kayu Ngaragaji kayu Ngaragaji kayu gak butuh api kan ya Hmm Iya tuh Kurang gaji ya tuh Bukan Oke Wah ini luar biasa sih Kang Diki Oke ini Ini Pak banyak Pertanyaannya banyak kan Tapi Saya rasa kita akan Bagi-bagi dulu sama teman-teman Terakhir kan Ini mungkin Sebagai penutup dulu Penutup pertanyaan dari saya Nanti kita akan sebar So teman-teman Yang di Youtube Maupun yang di Zoom Mau lewat raise hand Silahkan Mau lewat chat Yuk Kita sama-sama mengapresiasi Kang Diki Mau bertanya Maupun Kang Diki Ini sekarang hadir disini Kita bisa Sedot ilmunya Dan sedot pengetahuannya Untuk kesadaran kita Oke Kang Diki Sedot Di-download Di-unduh Di-unduh Oke Kang kan gini Tadi kita bicara Udah teknologinya luar biasa Tentang Lemuria Dengan wisdom Nah pada akhirnya Mereka tuh Musnah Atau hilang Kemana Kang Diki Sebetulnya mereka Tidak hilang Dan tidak musnah Mereka pergi Oke Menarik nih Pergi Mereka pergi Pergi ke planetnya Balik lagi Kan manusia itu kan Bukan penduk hasil planet bumi Adam saja diturunkan Dari surga Sudah dibahas Itu ya Kita kemarin Membahas alien itu Kan manusia itu Bukan penduk hasil planet bumi Manusia itu diturunkan Itu kan disini Ya mereka juga kembali ke planetnya Planet Lemurian Di gugusan Orkadar Masih di Bimasakti kita Masih Jauh ke sana Tekang Diki Sekian Sekian ribu tahun cahaya Lah deket Oke Jadi main-main mah bisa mungkin Bisa Tadi pakai antigravitasi Nyampe lah ya Nggak Mereka sudah tahu Yang namanya wormhole Atau lubang cacing Bagaimana men-shortcut Bagaimana men-shortcut Satu jarak Dengan jarak yang lain Hanya dengan Sepersikian detik Jadi Untuk jarak Peluahan ribu Atau jutaan tahun cahaya Itu bisa ditempuh Dalam waktu sekian detik Oke Nah kalau wormhole Apa di Gunung Padang Katanya ada wormhole juga Betul kan di Gunung Padang ada portal Oh portal Ada yang nanya portal Portal itu memang Bisa menghubungkan Antara satu tempat Dan tempat lain Tapi Yang terlihat dari tomografi Mas seperti parabola kan ya Ya Yang tadi Nah itu parabola Kemudian di tengahnya Ada rongga Orang-orang mah ribut-ribut Tentang emas disana Tentang harta karun Dari Gunung Padang Tidak ada itu Harta karunnya itu Dari ilmu pengetahuan Bukan tiba-tiba Dapet emas-emas dijual Gitu Iya Bukan Tapi memang disana Ada yang namanya Deket Disana ada deket Tambang emas Biasanya di tempat-tempat Seperti itu Memang suka ada Tambang emas Iya Karena untuk Pengolahannya itu Untuk mencampurkan Yang namanya keraiman Itu menggunakan Proses tralsa Nah proses-proses Itulah yang membutuhkan Semi konduktor Nah makanya Kenapa batuan di Gunung Padang Itu mengandung listrik Semuanya Betul 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 Saya pernah ukur Saya pernah ukur Diukur Jadi kalau misalnya Kena air Batuan di Gunung Padang itu Ke hujan Itu listriknya naik Tinggi Jadi kalau misalnya Meditasi di Gunung Padang Ingin sukses Ingin bagus Ingin mengakselerasi Lebih bagus Sebaiknya pada waktu hujan Kalau enggak pada waktu malam hari Lewat jam 12 malam Sampai jam 5 Disana kelembaban naik kan Apalagi pada waktu hujan Nah kalau pada waktu hujan Akselerasi listrik Disana itu makin tinggi Dan itu sangat baik Untuk tubuh Oke Itu di Gunung Padang Sama Sebetulnya ada di Gunung Kita juga Di seorang yang itu Ada Gunung Sadu Dan sebagainya Itu bisa kita manfaatkan Dan semuanya memang Ada sisa-sisa Energi disana Yang bisa kita manfaatkan juga Nah Mereka itu pergi Bukan hancur Bukan musnah Bukan mati Tapi mereka menyisakan Semua peninggalan disini Agar kita pelajari Tapi semua ditutupi Dan akhirnya dihancurkan Agar orang-orang itu Tidak bisa mempelajari Sejarah peradaban Leluhurnya yang luar biasa ini Oke Oke Nah rumah hatah Ya Menarik beca Seru Kang Diki Maksudnya Ini mah Gak ada di pelajaran Mana-mana Kang Diki Gak nemu Jurnalnya gak ada Gitu lah Kang Diki Malaya Malaya Akhirnya saya bikin Bentuk karya nyata kan Saya bikin karyanya Saya bikin teknologinya Dan kita buat Yang namanya Komunitas Zentri Hazan tadi Tadi kan ada pertanyaan Kalau teknologinya bagus Dan sebagainya Kenapa tidak diaplikasikan Dan tidak disebarluaskan Saya aplikasikan Dan disebarluaskan Tapi orang-orang kan Belum siap Makanya kita bikin komunitas Yang menggunakan teknologi itu Oke Di Indonesia yang belum siap tuh ya Ternyata negara lain Mas udah siap Hmm Negara lain udah ada yang Udah ada yang pakai Kang Diki Yang tadi Jepang itu Udah mulai Udah-udah Mereka udah kesini Dan udah melihat sendiri Dan akhirnya kita hanya Kerjasama dengan mereka Kemungkinan pabriknya Kita buat di Jepang aja deh Wah Mantap Mantap Kang Diki Nah kalau di Indonesia Sudah susah Di segitu kita mah ribet Iya Ijin ini Ijin itu Dan sebagainya Belum dipersulit Belum mesti itu Wah Riut lah di orang Oke Kang Diki Wah luar biasa ya Ini Kang Diki Mantap Luar biasa Mind blowing ya Melepuh nih Pikiran kita nih Oke Ini udah ada yang Raise hand Kita ke Mas Aryo dulu Silahkan Mas Aryo Untuk di unmute Suara saya jelas ya Aman Aman Suaranya jelas Loud and clear Kalau Oke Kalau diizinkan Saya ingin mengucapkan Dua pertanyaan Iya silahkan Mas Aryo Tapi kenapa saya dengar Eko ya Saya dengar suara diri sendiri Coba Iya saya juga sama Nah ini kayaknya udah oke Silahkan Eko nya udah pergi Silahkan Ya oke lah Jadi untuk yang Pertanyaan pertama ya Apakah mungkin Jaman Amanusia jaman sekarang ini Di tengah berbagai hirup Ikut duniawi ya Menjadi seperti sosok Lemurian gitu Kalau memungkinkan Langkah-langkah praktis Apa yang bisa diambil Karena Kalau orang yang Sangat sibuk Mungkin gak bisa Seperti jaman dulu Tapi Apakah ada langkah-langkah Yang lebih praktis gitu Oke Itu pertanyaan pertama Kemudian pertanyaan kedua Tadi kan Juga disinggung sedikit Tentang Pemanfaatan baterai Nah ini saya ini penasaran nih Baterainya ini Apakah Proses daur ulangnya Itu setelah Tidak bisa terpakai lagi Jadi baterai bekas Itu seperti apa Proses daur ulangnya Supaya Rampak lingkungan Terus Ekonomis Jadi murah Dan bisa dilakukan secara masif Supaya Manusia dan alam semesta ini Tetap bisa menyatulah Tidak mengganggu keseimbangan Oke Itu saja pertanyaan saya Thank you Mas Aryo Thank you Terima kasih Pertanyaannya relevan Silahkan Silahkan Kang Diri Mangga Ya Kalau menyatu dalam bahasa Sunda itu Artinya dahar Makan Ini harus ada subtitle Memang dihandap Begini Pertanyaan pertama tadi itu Soal ini ya Apakah bisa diaplikasikan pada masa kini Sebetulnya sangat bisa Sangat bisa Manusia itu sibuk Karena mengejar perut Zaman sekarang itu Karena ukurannya adalah perut Dan yang namanya status Statusnya itu Berarti dia harus Mencukupi kebutuhan sehari-harinya Lalu kemudian Dia bisa Ini apa Ya istilahnya Ini loh status gue Gitu loh Jadi Gue kaya gitu loh Kayak siapa Banyak yang begitu kan Orang-orang beristirahatnya itu Pengen jadi kaya Biasanya Apapun lah Intinya mah yang dibengar Yang pengen jadi kaya Nah Itu Sekarang itu sebetulnya Ada cara mudah Cara mudah itu Dengan kita belajar Profiling universe Atau kita Belajar Untuk bagaimana Memprofiling semesta ini Saya memang membuat Pelatihan Tiga hari Mulai dari Jumat Sabtu, Minggu Nanti mungkin Akan diumumkan Pelatihan basic itu Kapan Intermediate kapan Yang namanya Terdekat kapan Kang Diki? Terdekat? Yang terdekat itu Justru Di gathering Di gathering itu Nanti di Bali Tanggal 5 5 Februari Tapi itu Sudah tingkat lanjutan Ya tingkat lanjutannya Nah kalau yang Intermediate itu Kalau awal itu Kemungkinan di Februari akhir Kalau tidak di Maret Awal Oke Nanti mohon dikabari Kang Diki Siapa tahu Teman-teman Dialog positif Ada yang mau ikut Barengan Ya Oke Itu adalah Bagaimana cara kita Move in Move on Mempelajari diri sendiri Kita melihat diri sendiri Lalu kita mulai Mempelajari semesta Dan sebagainya Memblending dengan semesta Kita bersatu dengan semesta Membaca semesta Kemudian Menaplikasikan yang kita dapat Dari semesta Semuanya 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 Dan kemudian Tadi pertanyaan kedua Tentang baterai Betul Gimana Bagaimana baterai ini Kalau misalnya Daur ulangnya Dan sebagainya Itu sebetulnya Kalau misalnya kita Menggunakan baterai Yang tadi dari daun Itu tinggal buang saja Daunnya sudah jadi kompos Jadi kalau misalnya Si listriknya sudah habis Tinggal buang saja Kan itu daun Daun itu begitu ke tanah Sudah jadi kompos Biarin aja Nanti bakteri yang bekerja Bakterinya itu Yang akan berubah Si daun itu Menjadi natrium fosfat Dan kalium secara alami Begitu Iya Suara saya jadi dua kali Jadi saya ke distrek Sampai suara sendiri Dari tadi loh Dari awal Dari awal Ini apa Nge-eho Jadi eho Suara saya itu jadi eho Suara saya itu jadi eho Suara saya jelas Aman gak Kang Diki Suara masih jelas Suara dari sana Oke Oke Kang Diki Ini ada pertanyaan Saya bisa dengar suara saya nih Yaudah Oke Gak apa-apa ya Oke Kang Diki Ini sebelum kita ke berikutnya Ke siapa Mas atau Akang atau TTRH Oh maaf Maaf Tadi belum beres Belum beres Yang barusan belum beres Yang barusan belum beres Yang barusan belum beres Yang belakang belum beres Ini Yang pertama Latihan profiling universe Kita akan bisa Untuk mengaplikasikan Semua yang diajarkan oleh Ini Secara lemurian Itu pada kita Dan itu bisa secara cepat Kemudian yang kedua Tadi Baterai-baterai yang tadi itu Yang Pendauruan Proses pendauruan Ulangnya itu seperti apa Itu Si residu-residu Yang habis kita pakai Itu bisa langsung Jadi kompos Kalau untuk daun Tapi kalau untuk yang lain Karena baterai itu bisa Dari air laut Dan sebagainya Itu ya Bisa kita Ini apa Bisa kita Apa Kembalikan lagi Pada Tanah Karena itu air Baterai kita itu Adalah baterai air Nah Thorium misalnya Thorium itu kan Itu dari ini Dari limbah Misalnya limbah PT Timah Bukan limbah ya Kalau saya sebut sih Itu bukan limbah Tapi itu adalah Produk Sampingan Mungkin mereka masih Menganggap itu limbah Tapi kalau saya sebut Itu limbah Itu tidak bagus lah Itu adalah produk Sampingan Ternyata Produk-produk Sampingan itu Seprimonasit Itu bisa digunakan Sebagai baterai thorium Oke Oke Nah itu bisa kita buat Jadi baterai Dan setelah diproses Menjadi baterai Itu kan dipakai Dan nanti itu Jadi tanah biasa Akhirnya Kita buang lagi aja Ke tanah Access to access Dust to dust Oke Selesai Nah Jadi Itu semuanya Semua teknologi Yang baik itu Semua teknologi Yang benar-benar Ramah lingkungan Benar-benar Semuanya itu Tidak ada yang Merusak lingkungan Dan ini apa Sistem pengajaran Yang baik itu Itu tidak ada yang ribet Hmm Simple gitu Kang Diki ya Simple saja Iya Terlihat simple Tapi sesimple-simple nya Tetap kita harus belajar Juga Begitu Gak langsung Gak langsung Gak langsung-langsung gitu Kang Diki ya Semuanya pakai proses Pasti ya Oke Kang Diki Ini ada pertanyaan menarik kita Sebelum ke Ini habis ini ada RH Hari Leo Kang Yudo Ada tiga ya Sama Iya Oke Tapi ini ada pertanyaan Dari Youtube yang menarik Kang Diki Tadi bicara tentang wormhole Jadi pertanyaannya gini Kang Diki penjelasan Ini ini kayaknya Pertanyaan ini Banyak ditanya Jadi mungkin Tiga atau empat Pertanyaan mirip Jadi Kang Diki bisa menjelaskan Dan menjawab Lima atau lebih Dari enam pertanyaan Kalau dijumlah-jumlahin banyak Pertanyaannya sama gitu Gini Penjelasan wormhole untuk memperpendek jarak itu bagaimana Adakah yang lebih cepat dari kecepatan cahaya Ini berkaitan sama tadi Kang Diki Bicara tentang portal Berbicara tentang wormhole Berbicara tentang planet Langan lain dan seterusnya Mangga Kang Diki silahkan Ya ya begini Begini Kecepatan cahaya itu Dia bergerak Karena dia merambat Tapi kalau sudah melipat Itu lain cerita Ini dari Ini garis lurus Apakah garis lurus itu bisa dilipat seperti ini Itu bisa Nah itulah Yang namanya Kilat atau Barka Jadi Barka itu Pernah waktu itu digali di Mesir Ada semacam cincin Cincin Yang cincin itu adalah portal Itu namanya Barka Nah ketika diperjalankan Dari Mesiril Haram ke Mesiril Akso Itu Barka juga Atau dikenal dengan nama Burok Atau Barka Nah itu diperjalankan Nah diperjalankan itu Berarti dia harus bergerak Melebihi Kecepatan cahaya Tapi kalau melebihi Berarti dia harus di luar Dari lingkup cahaya itu sendiri Lihirpannya Tapi oke Dicernah dulu Kang Diki Dicernah dulu Kang Diki Itu aja kalimat sederhana Bahwa antara merambat Sama melipat aja Udah beda berarti kan Poinnya ya Oke Nah perambatnya dimana itu cahaya Nah perambatnya itu di strel Mungkin orang-orang belum pernah mendengar Yang namanya strel Strel itu adalah Suatu yang merambatkan segala sesuatu Nah kita harus di luar itu Kalau di luar itu Berarti kita harus membuat shortcut Atau jalan pintas Atau istilahnya itu lubang cacing Nah lubang cacing itu Untuk ini Misalnya ini merambat lama Nah kita harus bisa Menghubungkan titik ini Dengan titik ini Dilengkungkan Seperti ini Oke Nah itu aturan dimensi Jadi kita harus pindah dimensi dulu Itu kalau Einstein bilang The bending universe Ada kaitannya gak Kang Diki? Ada Oke Sudah lumayan ngerti Kang Diki Lumayan Lumayan Bukan hanya Einstein loh Stephen Hawking dan sebagainya Iya Oke Jadi orang-orang yang bisa Membinding Atau membinding universe itu Teng Begitu Nah itulah sebetulnya Prinsip kerja dari wormhole itu sendiri Makanya kenapa Di semesta ini banyak sekali Jalan-jalan Shortcut Atau kalau di dalam kitab suju Disebut Wasama Izzatil hubuk Dan langit yang memiliki jalan-jalan Diasariyat Diasariyat Iya Wasama Izzatil hubuk Dan langit yang memiliki jalan-jalan Bagaimana kah kita Mengenal langit yang memiliki jalan-jalan itu sendiri Tol langit gitu ya Kang ya Poinnya ya Langit Tol langit ya Iya Iya Nungun Kang Diki Semua bedanya Pratis Oke Ini kalau mau ditambahin detail Kita kuliah jadinya ya Bentar lagi udah masuk ke kuliah nih Tapi mudah-mudahan bisa menjawab Pertanyaan yang banyak Dari teman-teman semua Hatur Nungun Kang Diki Luar biasa penjelasannya Nungun Pisan Oke Kita ke RH nih Mangga silahkan Ini RH ini Akangkah atau Tetehkah Silahkan Mas RH Boleh diunmute AT Kalau gitu ke Hari Leo dulu deh Kang Hari Leo Oke Oke udah nih tampaknya Silahkan Oh sama juga Oke Kalau gitu kita ke Mas Yudo dulu Kalau gitu Oke Kalau Mas Yudo udah tampak wajahnya nih Silahkan Mas Yudo Saya merasa Yang tinggi Itu murid Tanya lagi Biasa 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 Biasanya sehat Sehat Dengan Tsunami Biasa Yang tinggi gunung Harusnya lebih canggih Dari kapal Indo Amerika sekarang lah Kalau kapal Indo Paling Tahan Kan Nabi Itu Kapalnya Pasti Lebih canggih Harusnya Saya pengen Mau Canggih Kira-kira Kan Besarnya Berapa Gak Mungkin Sebesar Kalbinisi Iya Satu Yang dua Tentang Nabi Sulman Ada Ayat Yang Menyatakan Bahwa Bang Saji Disuruh Membuat Oleh Nabi Sulaiman Piring Yang sebesar Kolam Piring Apaan Apakah Piring Terbang Atau Piring Buat Makan Kang Abu Piring Buta Piring Buta Piring 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 Dua 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 Oke Nuhun Kang Ido Mas Ido Mangga Kang Diki Oh iya Tadi tentang yang namanya Bahtera ya Bahtera Nabi Nuh Bahtera sebetulnya Yang namanya Noah Atau Nuh itu adalah Nama jabatan Untuk seorang pembuat Bahtera Dan itu bukan hanya Satu Banyak Jadi Sebetulnya Bahtera Yang dibuat oleh Noah Atau Nuh itu Itu tidak begitu besar loh Tidak besar-besar Amat Karena yang dibawanya itu Adalah genetiknya Kromosom-kromosomnya Dari binatang-binatang itu Dan sebagainya Jadi Jadi yang dibawa itu Bukan binatang hidupnya Kalau yang dibawanya itu Binatang hidupnya Bayangkan Mereka itu Angkleng-angkleng Atau angkleng-angkleng Di tengah lautan Begitu ya Nangkleng Iya Jadi Mereka di tengah lautan Itu Mereka Apa Terombang-ambing ombak Dan sebagainya Selalu berbulan-bulan Dan mungkin bertahun-tahun Karena banjir yang sangat Luar biasa besar itu Dan nunggu surut Itu Itu kan rantai makanan kan Di sana ada kijang Ada harimau Ada gajah Dan sebagainya Jadi tidak mungkin Itu dibawa Secara makhluknya Tapi secara genetiknya Beliau adalah Ahli genetik Makanya kenapa Beliau bisa memanfaatkan Sel mitokondrianya Sehingga umurnya Menjadi panjang Begitu Kan seribu kurang lima puluh Iya Satu Itu gak kebayang Kalau semua binatang Dimasukin Yang bukan genetiknya Segede gimana Gitu ya Gitu ya kira-kira Logikanya Belum parasea Belum parasea berantem kan Iya Dan orang-orang Berpikir Oh itu mah mujizat Yang dipikiran Justru kita memikirkan itu Mujizat Iya Orang-orang Kalau sudah dikatakan Mujizat berhenti Gitu loh Kalau saya mah enggak Justru penasaran Saya akan kejar terus Apa itu yang namanya Mujizat Ternyata Mujizat itu adalah Kemampuan manusia Yang tinggi Kemampuan manusia Yang diolah Menjadi luar biasa Iya Misalnya Ada orang yang bisa Membuat api itu Tidak menjadi panas Begitu kan Seperti Zolma Atau Sulaiman Kemah acarana Itu pasti ada teknisnya Bagaimana Sulaiman Bisa menunggang angin Saat ini kan Bicara tentang Sulaiman Menunggang angin Di Surah Soh 3637 3839 Itu bagaimana Menaklukkan setan Disebutkan setan Setan-setan Penyelam Dan bangunan Betul Karena setan itu Sifat Minaljin Natiwanas Setan itu sifat Dan bisa saja Itu manusia Manusia-manusia Yang punya kemampuan Canggih Bagaimana Sulaiman Bisa menunggang angin Nah menunggang angin itu Karena dia bisa Melakukan Antigrafiti Dari mana Antigrafitinya itu Nah dari sanalah Dia menyuruh Yang membuat Piring itu Gitu Tadi Bukan piring buta Untuk tadi Begitu ya Yang sebesar kolam Jadi dia bisa Ngambang Dan dia bisa Melakukan itu Itu bagaimana Dia bisa menunggang angin Dan terus Kemudian tadi Ketika Ditanya Berapa besarnya Tidak besar-besar Amat lah Tidak besar-besar Amat Karena Yang dibutuhkan itu Hanya Kuat dari benturan Dan satu lagi Disana tadi Ketika kita bahas Tentang tanur Berarti Logam yang sangat kuat Dan disebutkan Bukan kapal Tapi bahtera Kalau bahtera Itu tidak berbentuk kapal Bisa saja Berbentuk kapsul Jadi masuk ke sana Kemudian kena tsunami Besar Dan pasti terbentur-bentur Pasti nabrak-nabrak Misalnya kapal-kapal Induk Amerika Juga itu Tidakkan bisa Kalau kena tsunami Segera gunung Gitu mah Pasti ngejuralit lah Yang di film 2021 itu ya Eh 2012 itu Yang ada kapal Induk besar Dimpa presidennya Nah kayak gitu Pasti ancur Nah Jadi itu tidak begitu Tapi harus kuat Dan harus bisa Tan benturan Lalu bisa nanti Bisa mengambang Terus dari mana Bisa makannya Dan sebagainya Itu sudah disiapkan Nah orang yang bisa Mengakselerasi sel mitokondria Itu makan sedikit saja Itu sudah cukup Dan bagaimana Orang-orang yang dibawanya Itu juga pasti Bukan orang-orang Sembarangan Dan mereka pun Sudah terkondisikan Begituloh Untuk pesawat itu Bukan pesawatnya Bahtera Bahtera Oke Iya Bahtera Bahkan dulu Orang-orang Lemuria itu Membuat yang namanya Abanes Abanes itu Flying Submarine Jadi dia bisa Menyelam Dan dia bisa terbang Dulu tuh ada Yang namanya Film Tahun 70-an Sebetulnya film itu Dibuat tahun 60-an Namanya Voyage to the Bottom of the Sea Dulu di TVRI Itu disepel Terus lahir Tacanya Tangga Bu Marlo Tahun berapa kan Tahun 70-an Sebetulnya filmnya itu Voyage to the Bottom of the Sea Nah jadi kelihatannya Saya tuanya ya Ya enggak Beda Satu dekade Nah disana itu Ada tentang Flying Submarine Jadi dia bisa Menyelam Dan bisa terbang Itu namanya Abanes Oke Nah itu Bu Intan Nugroho Itu komentar Abu lahir 1982 Bu Intan tuh Jelak Oke Kang Diki Ini kita sangat Terstigma Bahwa dulu tuh Enggak kuno Dulu tuh Enggak bisa Gimana-gimana Jadi kita berpikir Bahwa yang namanya Betul tadi katakan Jijot itu Ya udah kesaktian Yang tanpa bisa Diterima sama Teknologi Akal sehat Dengan apapun Tetapi Ketika Kang Diki Tadi memaparkan Ini luar biasa banget Bahwa Semuanya sangat logik Dalam tanda petik Ini dan bisa Kita sebetulnya bisa Mengaplikasi Untuk kehidupan kita Gitu gak sih Kang Diki Sebetulnya begitu Karena Ini para utusan juga Itu manusia kan ya Para utusan juga manusia Yang diberi kelebihan Diberi kelebihan-kelebihan Untuk menjadi contoh Bagi manusia yang lain Tapi malah akhirnya Dikultuskan Ini yang berbahaya Pengkultusan ini yang berbahaya Padahal dari sanalah Kita akan bisa belajar Kenapa Zolma Atau Sulaiman Itu bisa menaklukkan Setan-setan penyelam Dan bangunan Sekali lagi Di sana itu setan Setan penyelam Dan bangunan Karena setan itu Adalah Bisa jin dan bisa manusia Berarti setan itu sifat Bagaimana cerita Yang sesungguhnya dari itu Kalau misalnya kita ceritakan Sesungguhnya Panjang pisan Oh panjang pisan itu Dan bagaimana ketika Jin-jin itu Kalau misalnya jin itu Kan itu dari dimensi lain Dan kenapa jin itu Bisa masuk ke dimensi kita Apakah itu tidak Melanggar regulasi Melanggar Ini ya Imigrasi kan Itu gimana Passport Nah itu juga Passport Atau password Passport Semacam begitu Karena dulu Zaman dulu itu Banyak orang-orang Yang sering mendatangkan Jin ke kita Makanya kenapa Di dalam suatu Al-jin itu disebutkan Tentang ya uzuna Orang-orang yang Meminta perlindungan Kan Yang uzun Amir Jalim Minal Insi Jadi Minal Jini Fajaduhum Rohako Katanya Orang-orang yang Meminta Yang Ini apa Perlindungan Pada Laki-laki Dari golongan jin Jadi sejak Zaman dulu pun Orang itu Sudah bekerja sama Dengan jin Bukan hanya Sulaiman kan Kalau disebut Di surat al-jin itu Tapi itu Malah menambah Kesombongan Dari jinnya itu Sendiri Fajaduhum Rohako Si jinnya Nah Kuzulma Diberes Itu kan Sama Sulaiman Sulaiman itu Diberes-peresin Gitu semuanya Takluk-takluk Gendek Sulaiman Kayak gitu Karena jin itu Tidak akan bisa Masuk ke dimensi kita Tanpa bekerja sama Dengan manusia Hmm Oke Harus ada Harus ada yang Kerja sama dulu Gitu ya Kang Diki ya Iya harus ada Yang kerja sama dulu Iya Oke Oke Jadi semacam begitu Jadi Ada sebagian Laki-laki Yang meminta Bantuan Atau minta Perlindungan Dari laki-laki Golongan jin Laki-golongan Oke Dan Cerita yang Tadi sangat panjang ini Kita denger pendeknya aja Udah 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 jadi Sangat terbuka ya Bahwa Wah banyak Logik yang harus kita Sangat malar Kritis kita Harus dibuka Tentang cerita-cerita Masalah lu Bukan hanya dari Cerita mitosnya Dalam tanda petik gitu ya Tetapi Disitu akan ada Banyak pengetahuan Dan Ya itu tadi Justru mungkin Salah satu Pembelajaran untuk kita Adalah salah satunya Teknologinya juga ya Kang ya Itu bukan masalah ritualnya Gitu Bukan masalah Cara-cara Gitu ya Kira-kira ya Karena Kalau misalnya Hanya ritual tanpa spiritual Kan satu Nol besar ya Dan kita juga Banyak yang tidak tahu Kan makna dari ritualnya Itu sendiri Itu apa Begitu kan Hanya jurus dan mantra Akhirnya makan ya Jurus dan mantra Iya Dan akhirnya begitu Nah Padahal sebetulnya Disana itu luar biasa Apabila kita Tahu betul Makna dari ritualnya itu Karena Itu adalah Magi mereka yang Pemula-pemula Itu harus tahu Maksudnya Apa Membinding itu apa Terus kemudian Ini apa Sujud itu apa Dan sebagainya Apakah sujud itu Dalam artian ini Apa Hanya segedar Nungging atau sujud Apa bedanya Gitu loh Dan rata-rata Kenapa orang tidak pernah nyambung Ketika melakukan ritual itu Dan kenapa pikiran Ketika sedang melakukan ritual itu Kama mana Jadi Allahuakbar Rokat dua Rokat tiga Gitu ya kan Karena tidak pernah Ada yang bisa konsentrasi Kenapa coba Yang kesatunya Belum lulus Nah iya Kepenyaksiannya tadi ya Syahadatnya ya Betul Kalau belum lulus Mual bisa konsen Cakumakum lagi Oke Oke Kang Wah seru By the way Kang Diki Nanti sekali lagi Mohon di info tentang Profiling tadi Kang Diki Yang akhir Februari Untuk pemula Mudah-mudahan kita bisa Bikin satu program Yang barengan juga Kita bisa ikutan semua Kang Diki Di teman-teman dialog positif Insya Allah Oke Haturnuhun Pisan Kang Diki Haturnuhun Oke Sekarang kita ke Robi Brengos Silahkan Kang Robi Mas Robi Untuk meng-unmute Mangga silahkan Sion oi Sion oi Brengos Memperazan Oke Sampiasa Mangga Kang Maaf Terima kasih atas waktunya Saya sempat Sempat ketemu ya Kang Di kediaman Maaf yang ada di Bali Ingat saya Ya 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 ingat Yang dibawa ke atas kan Iya Saya tadi sempat Apa ya Menugestikan diri saya Maaf Saya ingin bertanya Dan akhirnya Menyampaikannya Ada sebuah kepercayaan agama Yang di dalamnya Ada pemaham tentang Trimurti Ya ya Ada yang disebut Wisnu Brahma Dan Siwa Ya Seperti tadi Wisnu Ada Singkatan Waskita Irada Satya Dan lain Ada yang dua lagi Seperti Brahma Dan Siwa Bagaimana Itu Dulu segera Saya tempat bertanya Ini Mungkin agak Titip Untuk orang-orang Tapi semoga Mbak berkenan Iya Waduh Ini panjang Woy Tapi yang jelas Begini ya Yang jelas Begini Oke Mas Robi Makasih ya Saya mute dulu Kunten Kang Diki Sekedap Oke Maka Kang Diki Nah begini Tadi kan kita Masih berbicara Tentang Wisnu Tapi Wisnu Yang dalam artian Di sana itu Adalah Lain ya Untuk yang Di sana itu Untuk yang Di Bali itu Berbeda Berbeda itu Dalam artian Mungkin penggaliannya itu Masih berbeda Dengan yang Yang Lemuria Di sana itu Wisnu itu apa Brahma itu apa Siwa itu apa Yang satu itu Membangun Yang satu itu Netral Yang satu itu Untuk ini apa Keseimbangan Atau istilahnya itu Untuk penelaburan Dan sebagainya Karena Trimurti itu Seperti di semesta ini Trimurti itu Seperti di semesta Ada siang Ada malam Ada maghrib Atau ada subuh Ada plus Ada minus Ada no Ada yang namanya Tubuh jiwa dan ruh Dan sebagainya Terus ada proton Nitron Elektron Semuanya juga Trimurti Di semesta ini Semua berlaku Ketimurti Cuma terus terang Kalau misalnya Kita membahas Tentang yang namanya Brahma Kemudian Tentang namanya Siwa Wah Itu terus terang Saya belum berani Satu Karena waktunya itu Tidak akan cukup Mungkin itu harus Ada sesi yang lain Dan mungkin juga Sesinya bukan publik Kali ya Kang Diki Karena itu pasti Pendalaman-pendalamannya Lebih detail Lebih hakikat Gitu lah Gira-gira Berat Kalau misalnya kita bahas Secara publik Tapi intinya Trimurti ini adalah Sistem dari Kesemestaan Trinity Trimurti Semuanya ada Sistem kesemestaan Yang itu tidak bisa dibantah Oke Makanya simbolnya itu Seperti simbol siwa Begitu Jadi Yang namanya Trimurti itu Luar biasa Semesta juga Trimurti Nafas yang baik itu Tarik tahan buang Nafas segitiga Suatu pola-pola Yang namanya Ini apa Yang namanya Produksi Itu ada produsen Vendor Dan distributor Itu tiga Yang bagus Kemudian Sistem dari Ini apa Untuk Makanan Makanan yang namanya Tumbuhan itu Ada natrium Fosfat Kalium Itu Semuanya itu Luar biasa Tiga ya Trihita Karana juga kan Poinnya tiga Harmoni Tuhan Harmoni manusia Harmoni semesta Itu juga Oh iya Benar kan Semuanya tiga Terus air Hidrogen dua Oksigen satu Trimurti juga sama Jadi semua Semesta itu Memang bersermisi Pada Trimurti Tapi kalau misalnya kita bahas Terlalu dalam disini Itu sensitif Tenang Kang Nanti kita bikin Kelas private Kang Untuk orang-orang Yang mau aja Hayu Hayu Nanti kita bahas Karena memang Memang ada Dan itu Tidak bertentangan Dan semua ajaran Di semesta Itu malah Memperkuat Setiap ajaran Yang ada di semesta Ketika semua Kruat Semua kerjasama Itu akan terjadi Kedamaian Itu yang penting Ketika semua Kuat Semua kerjasama Lalu semua Saling mengerti Memahami Terjadilah Kedamaian Terjadilah Harmoni Terjadilah Saling membantu Dan saling Memakmurkan Itulah Umadita Oke Nah Kalau misalnya Sudah seperti itu Butuh yang namanya Pelatihan Nanti kita bikin lah Ayo Siap Kang Oke Kang Februari ya Insya Allah Kang Ya Februari lah Ayo Februari Mangga Kang Kang Diki di Raja Mantri Sampai kapan? Ini tadinya Saya mau ke Bali Tapi Enggak jadi Saya ke Bali Berarti besok Santai Itu meskipun Jalan Darat Ya Santai Ini apa Jalan Darat pun Harus rapid antigen Itu sudah seperti Swap itu Oke Oke Jadi ah Udahlah Sampai tanggal 8 Kok Sampai tanggal 8 Februari Eh 8 Januari Itu tuh sengaja Mungkin biar orang-orang Gak pada ke Bali Gak riburan ya Tidak terjadi Yang maksudnya Biar terjadi Crowded gitu Di sana Oke Ah yang jelas mas Sekarang Insya Allah Secepatnya mau ke Raja Mantri Dulu aja Yang jelas Gak usah ke Bali Dulu Ayo Ayo Nanti Kuabdi DWA ya Kita Mau berkunjung Ke Kang Diki Insya Allah Baik Kang Diki Diwa Oke Kang Diki Haturnuhun Pisan Tidak terasa Sudah jam 21.20 Ini Ilmunya Sangat luar biasa Malam hari ini Super mind blowing Mencerahkan sekali Dan yang paling pasti Membuka pola berpikir kita Untuk tadi Berbicara tentang Wisnu Itu luar biasa Bahwa pengajaran-pengajarannya Penuh dengan Wah gimana ya Wisdom yang sangat Dalam sekali So seperti biasa Kang Diki Final statement Untuk episode 190 Mangga Kang Diki Nah ini dia Jadi Satu yang ini Yang paling penting Satu yang paling penting Masa lalu itu Bukanlah Primitif Masa lalu itu Sebetulnya modern Tapi kemodernan Masa lalu itu Harus kita gali Harus kita munculkan Dan harus kita akan Aplikasikan pada Masa kini Karena hidup kita Hari ini Detik ini Dan masa depan itu Ditentukan oleh kita Hari ini Dan detik ini Jadi Masa lalu adalah ilmu Masa kini adalah penerapan Dan masa depan Itu adalah Misteri Jadi Masa depan masih misteri Yaudah Kita menikmati saat ini Dan mempelajari masa lalu Gitu ya Kang Diki Kang Diki luar biasa Nuhun Kang Diki sehat-sehat Kang Diki Kang Diki Senantiasa Memberikan pencerahan-pencerahan Kepada kita semua Mencerahkan Mencerahkan juga Kesadaran-kesadaran Manusia-manusia ini Kang Diki Yang mudah-mudahan Dengan sosialisasi Bukti nyata Itu semua kita akan Lebih menjadi peradaban Yang lebih baik lagi Hatur Nuhun Sekali lagi boleh tepuk tangan Untuk Kang Diki Nuhun pisan Kang Diki Hatur Nuhun pisan Hatur Nuhun pisan Sehat-sehat Kang Diki Insya Allah Secepatnya Main ke Raja Mantri Kang Diki Nuhun pisan Sip Siap Nuhun Baik teman-teman Yang ada di Youtube Maupun yang ada di Zoom Seru ya Malam hari ini Kita banyak mendapatkan Perspektif yang Wah jadi geregetan gitu ya Jadi geregetan itu Dalam artian Ternyata Saya yakin kita Sama-sama sadar Bahwa semakin Dengerin Kang Diki ngomong Semakin kita gak tau apa-apa Semakin jadi Oh Semakin jadi sesuatu yang Udah deh pokoknya Poinnya adalah Lebih banyak yang kita tidak tau Daripada apa yang kita tau So mari selalu menggali Betul kata Kang Diki Kita belajar ke masa lalu Untuk penerapan di masa sekarang Dan semoga semuanya menjadi lebih baik Hatur Nuhun Kang Diki Terima kasih semuanya Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh